Yo guys, kembali lagi di channel aku Lenzy Mew and hey welcome back again di Adventureia series part 3 ya asik dan ya emm guys aku bisa jelaskan jadi ya begitulah aku sudah merenovasi rumahku guys jadi lantainya udah aku ganti dan juga ini aku masih proses dalam memperbaiki temboknya sepertinya karena kalian bisa lihat disini ada lumutan gitu kan terus juga ada yang retak nah disini aku inisiatif buat ganti ke yang baru biar lebih ya bagus aja gitu loh guys karena nggak enak banget dilihat kayak rumah udah ditinggal sama penghuninya berapa tahun gitu nggak sih kalian lihatnya kan ya kalian tahu lah aku tipe orangnya itu nggak suka kalau nggak rapi gitu kan makanya gitu loh aku ganti ini menjadi lebih bagus lagi ya paling nggak bisa dipandang orang rumah ini ada penghuninya gitu gitu loh guys ya hahaha bukan rumah yang ditinggal gitu loh nah kan bagus gitu kalau di ganti-ganti lagi isi isinya gitu loh cuy nah begini aku maksud makanya aku udah ngebakar yang namanya stone di sini guys hasil dari mining-mining di episode kemarin gitu loh kelar sudah nah ini video aku penasaran kenapa ada restontor cedah di atas ini ya ketika kita menemukan rumah ini gitu loh guys aku nggak ngerti fungsinya buat apa gitu loh buat dekorasi aja kali ya Nah aku setelah kupikir-pikir mending yang ini kan slab guys kabel stone slab ini mending ku ganti juga nggak sih menjadi stone brick ya mungkin aku jadiin slab juga sih ya biar lebih inilah lebih tidak memakan banyak blok gitu loh sebutannya apa sih ya Allah salah banget sih lebih hemat ganti ganti menjadi apa sih namanya ini stone brick slab lalalalalala lalalala malah jatuh si kocak oke boom and boom oke sip waduh udah malam aja nih hari guys parah parah cepet banget ya waktunya disini tak kenapa entah perasaan gua aja ya oke lah kita tidur dulu aja cuy oke boom good night and good morning everybody oh iya aku mau ngasih tahu juga guys ada bad news ya bad newsnya apa tuh kak bad newsnya adalah am kalian mungkin melihat disini ada ada yang kurang enggak sih ada yang kurang enggak sih yang nggak kalian lihat gitu loh di episode-episode sebelumnya yes Bani hilang guys loh jadi kenapa bisa hilang awalnya sih gini guys ya aku udah main-main pas di off-camera itu kan lagi ya kalian tahu lah pokoknya aku ngambil-ngambil kayu ngambil batu gitu kan dan ketika aku udah kelar semuanya ya udah aku kan off gitu loh langsung save and quit napas save and quit itu aku ngeletakin Bani posisinya itu di atas kepala aku gitu loh guys dan ketika aku balik main lagi plup hilang dah aduh ya berarti aku enggak terlalu sedih juga sih guys aku positive thinking aja mungkin belum rezeki gitu loh ya kalau hoki kita bisa ketemu Bani yang baru gitu loh cuy jadi tenang aja ya lagi gampang banget dapetinnya guys ya nah dan juga disini aku udah ngerapiin chestku disini ya jadi aku udah ngambilin banyak makanan disini dari hasil ya kalian bisa lihat disitu banyak banget ladang-ladang warga kan daripada nggak dipanen mending buat aku aja gitu kan lumayan stok makanan cuy nah sekarang kemarin tuh kalau nggak salah kita udah dapet beberapa or ya dan aku juga udah bakar ini iron ornya dan sepertinya ini saatnya kita harus ya kalian tahu lah ya disini aku cuma punya iron chest plate dan ledging ya kita harus membuat dua lagi cuy helm dan sepatu oke harusnya cukup sih harusnya cukup sih ya boom and boom satu lagi yaitu adalah shield boom oke mantap jiwa let's go kita letakin lagi sisanya di dalam sini and boom boom dan kita sudah full set iron armor cuy mantap jiwa ya oke speaking of which aku merasa rada terganggu dengan kehadiran ular-ular di tengah-tengah desa seperti ini ya ya aku ajarin aja sih sebenarnya karena kita berada di padang pasir gitu kan jadi ya ular-ular tuh bakal kesini gitu loh guys tapi seriously so many of them aku tidak suka dengan ular jadi kayaknya aku bakal ngebunuhin yang berada-rada di sekitar desa aja kali ya aduh ini agresif guys ularnya tuh lihat apa lu apa lu hah dia udah tahu aku bakal mau bunuh dia nih guys ini agresif banget ularnya sih ini kalau aku gak nyerang dia gak bakal nyerang sih kayaknya ya dia gak bakal nyerang kalau aku gak nyerang gitu loh boom tuh ketika aku udah nyerang dia langsung ngatok aku guys dia langsung ngatok aku ya tuh mati lu oke nice udah ngedropin apa ini oh wala ular snack egg dong ya ampun ratel snack egg namanya ya aku gak tahu fungsinya buat apa dan aku gak mungkin memelihara ular ya aku gak mau memelihara ular guys jadi aku skip sih oke ada lagi gak kita sebagai pahlawan nih di desa ini biar kita lebih dihormati para penduduk disini ya gak terima aku guys penduduk-penduduk disini ini jahat ke aku ya emosi banget mungkin karena aku orang baru disini ya Allah dua serius li mentang-mentang disini ada got kayak gini mereka enak banget ya berenang-renang disini cuy sangatlah tidak sopan sekali ini bukan tempat kamu ya nah kita dapet tiga ular guys ada lagi gak nih ada lagi gak nih masih ada aduh warna itu lagi gak tuh aku 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 benci warna ular yang kuning-kuning hijau gitu guys soalnya agresif banget gak sih kalian bisa lihat dari perbedaan warnanya yang paling agresif itu warna ini gitu loh hahaha udah kita bisa kita bisa kita bisa yuk bisa yuk bisa yuk bodo amat gak bakal mati juga mati lu oke sip oke sepertinya sudah aman untuk saat ini sisanya paling ya disekitar situ gitu kan disekitar sini tapi ini tetep tetep meresahkan sih yang disekitar rumahku ini jadi aku harus bunuhnya juga guys sini lu mati lu oke tetep meresahkan mati lu mati lu aduh aduh susah guys susah kalo udah di air mereka yang lebih cepet dari kita guys oke sip nah enak dipandang kan kalo gak ada ular disini oh iya disini aku juga udah ngerapiin guys ini kan kayak tempat-tempat melihara tenak gitu gak sih jadi kayaknya aku harus meletakkan apa kayak gitu kayaknya ayam bisa deh ya oke let's go kita bakal ngambil seat saja sini ayam come to me ayam 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 sini lu sini lu selagi deket lu kan mending langsung ditarik aja gitu kan sini 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 aku ada seat yang enak loh sini 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 pinter nah pinter nah hamil lah kalian beranak bina lah kalian disini ya tuh nih ini anak juga kuasih nih makan makan abisin abisin seatnya abisin nah abisin tuh aku masih punya banyak oke sepertinya ya daily lah ya kita harus ya menghampiri calon kita gitu loh guys penghampiri calon ya pangeran idamanku gitu loh guys ya oke kita benten bagus aku mau masuk dulu ya oke kita liat lagi dia sudah menunggu di depan sana guys you so cute apa lu bang rezon kenapa tetap-tetapan sama rian kenapa tetap-tetapan sama rian ini kenapa si madeleine jadi mampir kesini dah hei madeleine ku kira bakal buji sama bang rezon tapi udah disini ya aduh waduh jan jan jangan disitu deh jangan disitu deh aku tidak menerima kamu deket-deket sama bang rezon jangan 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 bahaya bahaya kamu mending disini saja berdiri disini nih nah pinter oke kita liat disini total kemarin berapa sih harusnya sudah 158 oh my god dari di buat nikah sih rian hmmm aduh jan jan jangan kemana-mana ya ampun kemana rian rian malah kesana sih kocak tentang aku ini ya move really cuy harusnya aku follow me aja tadi ya ampun sini yan sini yan sini yan aku ingin nanya sesuatu nih ingin nanya sesuatu nih jangan tetap aku sini oke oh gini yan kamu kan udah 158 hurt nih sama aku nih aku boleh tau ini gak asal usulmu dari mana gitu kok bisa sampe di kerj ini gitu loh hmmm gimana ya ngasih taunya hmmm gini len sebenernya aku itu adalah seorang pangeran hah? hah serius seriusan seriusan apa sih mbak Madeleine ikut ikutan nguping gak boleh gak boleh kamu sana 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 jangan ikutan nguping sana sana ini pembicaraan khusus antara aku dan rian kamu stay here aja gak boleh gak boleh gak boleh kamu gak boleh nguping aku lagi private pembicaraan sama rian nih terus gimana lagi terus gimana lagi jadi ya gitu aku tuh sebenernya pangeran dari negara lain cuman ya karena aku males gitu loh dan merasa terlalu ribet hidup sebagai pangeran makanya aku kabur dari kerajaan dan aku menemukan desa ini oh gitu aku pun juga sama sih sebenernya aku nih sebenernya juga bisa dibilang pengembara ya guys dan menemukan desa ini tapi ya ketemurian gitu loh terus gimana lagi terus ya karena aku merasa penduduk disini tuh baik banget ke aku aku sebagai balas budi ya aku menjaga desa ini sebagai ya penjaga desa inilah sebutannya makanya aku inisiatif buat tinggal di gereja ini dan menjaga gereja ini dan juga desa ini wala gitu toh hmm by the way kita kan udah sama-sama suka nih eee aku rencananya mau ya mencari bahan lah gitu loh untuk membuat sesuatu khusus untuk kamu gitu loh jadi ya kamu tunggu aja ya oke aku bukan tunggu by the way apa tuh nah nanti aja deh ya ketika bahannya sudah ku dapatkan ini rada-rada susah dapetin bahannya soalnya jadi udah kamu tetep stay still disini dan jangan deketin cewek lain oke 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 sini 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 kamu tetep stay still disini pokoknya gak boleh kemana-mana jangan deketin cewek lain dan jangan aneh-aneh sama yang lain ya tetep jagain gereja ini seperti ya tugasmu pada biasanya oke stay here sabar dulu ya dadah dadah aku ngumpulin bahan dulu ini ngapain lagi bang rezon tetap-tetap sama madeleine perasaan ini kemarin madeleine aku jodohin sama pabian deh aduh bingung aku guys jadi gimana pendapat kalian apakah madeleine bakal sama bang rezon atau sama pabian silahkan komen di kolom komentar oke silahkan move freely lagi madeleine aku mohon maaf ya tadi soalnya ada pembicaraan yang aku bicarakan dengan rian dan itu sangat penting kamu gak boleh denger oke sudah malam lagi kok cepet banget sih rasanya cepet banget malam di Minecraft ini ya ampun kita harus mencari yang pertama itu iron guys oke jadi disini ada beberapa ring nih jadi ada wedding ring rose gold wedding ring ada engagement ring dan ada rose gold engagement ring oh ternyata tiga ya tiga jenis ternyata nih ada match make ring nah ini tuh sejenis sejenis ya dan ini sejenis juga nah ini satu jenis nih guys match make ring ini buat kita gunain untuk menjodohkan menjodohkan warga disini gitu loh nah sisanya yang wedding ring dan juga yang ini yang match make ring ini untuk kita nikah gitu loh nah sekarang karena ini ada kayak macam-macam diamond gitu loh yang bener kita harus mencari bahan ini guys ini yang rada-rada susah nih aku harus menggali-gali terus guys ya aduh moga aja kalian gak bosen oke ya udah kita bakal tidur dan kita harus mencari diamond besoknya cuy aduh aduh yuk yuk bisa yuk kita harus menyiapkan yang namanya eee aku harus mencari kabel stun banyak-banyak dulu nih kabel stun ku udah habis ya alah alah kabel stun ku habis no way oh masih ada nih 18 oke one hour later alright sit aku harap ini cukup ya guys ya pasukan makanan terus pickaxe nya juga udah banyak nih moga aja cukup untuk mencari diamond ya kemarin dimana udah aku eee ngegali by the way kayaknya di sekitar sini gak sih oh iya aku lupa ngasih tau kalian kalo misalkan kan aku kalo ngancurin pohon-pohon ini kita mendapatkan sebuah kayak eee kacang-kacangan untuk tupai gitu gak sih ya kan nah ternyata eee kacangnya itu bisa dijadikan sapling kayak sapling gitu loh kayak sapling lah ya fungsinya itu aku sadar ternyata ada pohon pohon apple guys hmm oh disini juga ada beginian ya ternyata walah mending kita nyari-nyari kayak gini dulu aja ya guys ya oh seingetku di era elkrub soalnya ini ada kayak tumpukan iron juga gitu kan tapi ini bagian ini kayaknya cuman call doang deh ya call gapapalah matters to nothing gitu kan nah seingetku juga ketika aku nge-spawn ada kayak tumpukan-tumpukan gini juga kan tapi belum ku ambil gitu loh tapi di bagian mana ya kemarin bentar ku inget-inget dulu pokoknya di belakang desa deh sekitar sini kayaknya nih hmm oh itu dia guys oh disitu oke sekarang tinggal cari jalan buat kesana berasa nostalgia kembali ke jalan ini guys hahaha soalnya ini jalan ketika aku pernah mau nge-spawn ya oh datas sana juga ada guys eh oh bunny bunny aku harus nge-temp aku harus nge-temp aku harus nge-temp ini bunny 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 boom oke dapet yes oh my akhirnya aku menemukan temanku yang baru lagi ya ampun setelah kehilangan bunny yang putih aku mendapatkan bunny yang coklat sekarang ya guys ya hahaha udah aku bilang kalau rejeki gak kemana gitu kan oke oh my god i'm so happy tidak mood booster lah ya pada video kali ini aku melihat bunny lagi cuy hahaha oke ini ada iron nih guys kita ambil ya udah habis kayaknya yang bagian sini tadi aku liat sesuatu lagi deh ada lagi gak sih tadi satu lagi oh iya ini guys ada iron gak disini iron 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 please oke got one iron lagi wow banyak banget disini tumpukan-tumpukan kayak gini ya waduh sangatlah berguna sekali guys ketika kita males mining ya kita bisa mendapatkan iron bisa buat matchmackering nih buat ngejodohin villager-villager ya biar mereka punya anak ntar gitu what is that ini apa what ini gede banget iron lagi ini versi yang gedenya kah oh my god baru liat aku guys pernah kali liat kayaknya ini oh my god so many iron here tau gitu mending aku mining disini aja kemarin ya gak perlu turun-turun ke bawah cuy oke sepertinya aku udah ngambil semuanya apakah masih ada lagi masih ada sisanya ini guys oke udah habis kayaknya ya dan aku mendapatkan 31 iron gila keren habis sumpah aku belum mining loh ini woy sudah mendapatkan sebanyak itu ya dan sekarang aku bingung jalan pulang kemana help wuuu untung aja ya ini harus ku tandai sih guys ya aku harus menandai area rumahku ini guys soalnya biar gak kesasar gitu loh aku harus membuat waypoint ya dimana aku ya kalo aku kesasar bisa balik kesana tanpa harus capek-capek mikir lagi gitu loh oke aku bakal bikin waypoint disini kita pencet Y dan waypoint and kita tambahin disini rumah ya desa kali ya desa saja ya dan warnanya mending biru aja deh biru jebret sip kelar nah gini kan enak gak perlu takut-takut kesasar lagi gitu loh hahaha oh iya aku ngantrin Bani pulang dulu deh karena aku harus menggali-gali kebawah aku tidak mau Bani hilang lagi cuy untuk kedua kalinya no way kamu stay still disini oke waduh Bani nya kok darahnya tinggal setengah Bani makan apa dah makan ini kah wortel kah Bani suka makan wortel kah oh iya bener thanks god aku punya banyak wortel disini ya oke Bani stay still here oke stay still disini jangan kemana-mana oke jadi kalo gak salah kemarin itu disekitar sini ini deh aku bikin emm ya tempat mining ya kan nah bener disini guys oke let's go boy kita kembali lagi mining is life mining is life mining is life disini mining-mining gaming nah kemarin disini nih aku kurang suka sumpah jadi aku kayaknya bakal mining seperti biasa aja ya gak mau ya menjelajahi seperti itu gak ada hasil juga guys jadi aku bakal mining kebawah sini mining-mining dari sini biar gampang aja gitu loh ketika aku mau mining lagi nantinya oh sudah ketinggian 10 guys seharusnya disekitar sini ada harusnya disekitar sini ada please 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 aku mendengar suara terbakar aduh wow wow what iphone here oh my god aku menemukan aku gak tau ya ini menemukan apaan tapi kayaknya ini semacam tempat yang sangatlah bagus deh buat ngambil-ngambil ya wow 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 guys so many ore here ada iya itu apa sih namanya rose rose ore wow aku gak tau namanya lupa yang jelas aku mau ngambil-ngambil dulu deh oke hati-hati len hati-hati hati-hati ini disini ada bot lumayan harusnya disekitar sini ada diamond juga sih aku harap ada diamond guys wow aku menemukan tempat yang sangatlah bagus ini guys diamond baru dibilang pasti ada diamond yakin banget emang aku guys sebenernya aku cuma butuh 1 diamond aja sih buat bikin cincin damonnya di atas sini guys oke di atas sini oke let's go boom dapet 1 diamond lumayan 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 disini juga ada lagi guys oh my gosh double double lucky serius seriusly double lucky oh my gosh oh my gosh oh my gosh aku menemukan banyak iron dan gold disini oke jadi disini aku sudah mainin kesana kemari sih ya sakin banyaknya gitu loh aku gak bisa ngambil semuanya by the way guys dan aku disini menghasilkan 1 diamond 9 rose gold ore terus 25 gold ore dan banyak iron ore ya 1 stack lebih nih sisanya dapet redstone oke by the way sekarang aku bingung aku tadi masuk lewat mana ya alah alah kebiasaan banget dah lensi ya ampun sekitar sini kah oh iya bener sini guys wah harus kutandai sih ini guys harus kutandai sih ini harus kutandai ya soalnya disini tempat kita masuk gitu loh masuk dan keluar cuy oke saatnya kita bakal kembali ke desa lagi guys waduh seneng banget aku mendapatkan banyak banget ore ya guys ya aduh udah siap sih ini kita guys udah siap sih wah akhirnya cahaya aku sangat berindukanmu hahaha lebih banget dah buset alright tanpa masa-masa kita langsung aja lah ya kita bakar ore-ore ini dan kita langsung gaskan bikin cincin cuy yoi hai bunny aku pulang oke disini saatnya kita harus membakar semua ore-ore yang ada disini hahaha hahaha aku langsung kaya gila emang lazy the best ya hahaha dan aku juga hanya mempunyai diamond 1 gak apa-apa sih guys ini udah lebih dari cukup karena kita bisa membuat yang namanya ini guys engagement ring ya ini yang paling mahal sih guys ya daripada yang ini sih sama aja sih ya gak tau deh tapi aku entah kenapa lebih suka yang pakai gold aja gitu loh hahaha bagus dan sekarang tugas kita adalah menunggu ya menunggu ini guys ya gold ingetnya sampai 15 biji untuk membuat yang namanya wedding ring dan juga engagement ring aku bingung nih bedanya apa gitu loh soalnya kadang terakhir aku main itu iseng-iseng itu ketika aku membuat engagement ring ini aku gak bisa nge-propos gitu loh harus bikin yang namanya wedding ring dulu cuy nah makanya untuk antisipasi aku langsung bikin dua aja ya hahaha biar gak bingung gitu loh cuy oke ayu dua lagi dua lagi dan 15 yeay harusnya ini udah cukup ya guys ya oke saatnya kita membuat yang namanya wedding ring dan engagement ring yoi waduh gila mantem banget sih gila lensi sudah punya wedding ring dan juga engagement ring oh my god gila bangga banget aku guys bangga banget sumpah bangga banget aku udah mempunyai beginian tinggal di kasih kerian aja gitu kan haaa look at me apa nih yang berada di tanganku lihat 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 hahaha kalian penasaran kan ya kapan tuh kamu dikasih hmmmm ditunggu saja ya next next episode nya oke hahaha oke guys nice guys so ya guys sekian dulu buat Avengeria episode 3 pada video kali ini i hope you guys enjoy it and yep see you again in next video bye bye guys thank you bye bye tau